Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dan menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Gubernur El Haris saat menghadiri acara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Gubernur Jambil Haris menghadiri undangan upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di Swiss Bell Hotel Jambi pada Jumat 26 April 2024. Turut hadir pada acara ini, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti, Koordinator Bank Indonesia Wilayah Sumatera, Kepala Grup Departemen Kebijakan Ekonomi, Kepala Grup Departemen Regional, Kepala Departemen SDM, Unsur Forkopimda, Ketua TPPKK, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta para tamu undangan lainnya. Gubernur El Haris menyampaikan, mutasi atau pergantian pimpinan yang terjadi di pemerintahan atau suatu instansi merupakan suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi, El Haris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sebelumnya, Hermanto, yang pindah tugas ke Yogyakarta. Sementara kepada Warsono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yang baru, El Haris berharap bisa melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. El Haris yakin, sinergi dan kolaborasi yang baik yang terbangun selama ini bersama Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, kita juga sangat menyadari bahwa pemerintah sangat membutuhkan peran Bank Indonesia dalam rangka bersinergi bersama-sama. Banyak hal positif yang kita bisa sama-sama kerjakan, apalagi Bank Indonesia dengan potensi yang mereka miliki, sangat banyak yang bisa mendekat bantuan kita. Kita butuh supporting mereka, terutama dalam hal menjaga inflasi daerah. Bank Indonesia juga memiliki dengan luar biasa agar kestabilan harga-harga di daerah juga cukup bagus. Nah, sehingga kami dalam menjaga inflasi ini juga kami bersama-sama Bank Indonesia untuk menyatukan persepsi, termasuk juga membantuan agar harga-harga stabil dengan memberikan biaya ongkos-ongkos akut ke daerah kita ini. Berbiasa ya. Jauh ini kolaborasi dengan BI sudah berjalan baik? Berbiasa baik, bahkan tidak hanya Pemprov juga dengan semua daerah kompor dan kota di Jambi. Berbiasa. Terima kasih telah menonton!